Intro Bismillah Assalamualaikum Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nyimak disini Dan saat ini Saya sedang membacakan sebuah kisah dari Bang Ramdan Nahdi Berhaji dengan uang pesugihan Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya Mari kita berdua dulu Ini dia selengkapnya Aku lihat jam di ponsel Waktu menunjukkan pukul 9 malam Tadi wawan bilang mau kesini setelah maghrib Tapi sampai sekarang belum juga datang Bunyi sambungan telpon ke ponsel wawan Assalamualaikum bu Sapa wawan ketika mengangkat telpon dariku Waalaikumsalam Balasku Kamu gak jadi kesini wan Jadi bu Ini wawan lagi ada di parkiran rumah sakit Oh yaudah Telepon pun ditutup Tak lama Aku sudah bisa melihat wawan Berjalan mendekat ke arahku Namun ia tidak sendirian Ia datang bersama Rama dan Rima Beserta ibu dan bapak mertuaku Murni Kamu keterlaluan Fajar masuk rumah sakit Tapi enggak masih tahu ibu Herdik ibu mertuaku Belum sempat aku menyapanya Ia sudah mengomeliku Maaf bu Tadinya besok baru mau ngurni kasih kabar Soalnya sekarang udah malam Balasku Kalau Fajar kenapa-napa gimana Harusnya kamu kasih tahu ibu duluan Iya bu maaf 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 terus Untung ibu punya firasan gak enak Pas datang ke rumah kamu ternyata Cuman ada wawan sama si kembar Sudahpun gak enak Dilihat anak-anak Ucap bapak mertuaku Menenangkan Ibu kesel pak Ya jangan dimarahin terus Kasian Bapak dan ibu mertuaku Masuk ke dalam ruang perawatan Padahal dokter bilang Hanya untuk satu orang saja Namun Aku tak sanggup melarangnya Sini sayang Ucapku pada dua anak kembarku Rama dan Rima Berjalan mendekat Udah makan Tanyaku Udah bu Jawab mereka kompak Bu Aku mau lihat ayah Ucap Rama Nanti ya Sekarang ayah lagi tidur Harusnya Kamu gak ajak Rama dan Rima Ucapku pelan pada wawan Di rumah gak ada siapa-siapa bu Lah SD kemana Pulang Kan udah malam juga bu Oh iya ibu sampai lupa Cukup lama Cukup lama Bapak dan ibu Mertuaku di dalam Sampai akhirnya Mereka pun Keluar Kamu pulang Nga jamur Fajar Biar ibu Sama bapak yang jaga Ucap ibu Mertuaku Iya Kasihan anak-anak kamu Di rumah tuh Gak ada yang urus Nanti Timbal Bapak Mertuaku Iya bu Balasku Sebenarnya Aku masih ingin Disini Menemani Mas Fajar Namun Aku tak bisa Menolak Permintaan Bapak dan ibu Mertua Tentu saja Mereka sama Khawatirnya Denganku Apalagi Mas Fajar Merupakan Anak bungsu Kesayangannya Sebaiknya kamu pulang sekarang Istirahat di rumah Besok baru balik lagi Kesini Pesan bapak Mertuaku Iya pak Aku pun pamit Pada mereka Lalu berjalan Ketempat parkir Sambil menggandeng Tangan putri kecilku Rima Ibu udah makan belum? Tanya wawan Belum Di rumah gak ada Makanan loh bu Nah sebelum pulang Cari tempat makan dulu Aja wan Iya bu Tiba di parkiran Kami langsung Masuk ke dalam mobil Aku duduk di tengah Bersama dua Anak kembarku Mobil pun melaju Pergi meninggalkan Rumah sakit Udah mau jam 10 Paling cuman ada Tukang nasi goreng bu Ucap wawan Sambil mengemudi Iya gak apa-apa Mobil melaju Ke arah rumah Tak jauh dari rumah Ada penjual Nasi goreng Langgananku Disanalah wawan Menghentikan mobilnya Kami duduk Di bangku kayu panjang Sambil menunggu pesanan Entah kenapa Setelah mendengar cerita Dari ustad khaydir Pikiranku menjadi Tidak tenang Aku terus memikirkan Tentang pesugihan Yang dilakukan mas fajar Bu Ucap wawan Menghamburkan namunanku Iya wan Balasku Dari tadi Bungong aja Ada apa sih Tanyanya Ah gak ada apa-apa Kok Elaku Pasti lagi mikirin Bapak ya bu Tebaknya Iya Terpaksa aku mengaku Udah jangan dipikirin terus bu Kan udah ada kakek Sama nenek yang jaga Wawan berusaha Membesarkan hatiku Nanti ibu malah ikutan sakit Sambungnya Iya wan Aku tetap wajah anak sulungku itu Apa harus ku ceritakan semuanya Pada wawan Ah tidak Aku takut nanti malah menjadi Beban pikirannya Apalagi sekarang tahun pertamanya kuliah Besanan pun datang Segera ku santap Satu piring nasi goreng itu Sesekali menyuapi Rama dan Rima Selesai makan Kami pun pulang ke rumah Sesampainya di rumah Wawan Langsung memasukkan mobil ke garasi Sementara itu Aku Rama dan Rima masuk ke dalam rumah Setelah mengantar Rama dan Rima ke kamarnya Aku pergi ke kamar Terlihat tempat tidur yang masih berantakan Ku rapihkan segera Lalu pergi mandi Keluar dari kamar mandi Kulihat wawan sedang duduk di ruang tengah Ia menyadarkan punggungnya di sofa Sambil menatap layar televisi Wajahnya tampak lelah Kamu gak tidur wan Bentar lagi bu Jangan tidur malam-malam wan Pesanku seraya berjalan Ke kamar Iya bu Di kamar aku langsung merebahkan tubuh Di atas tempat tidur Mengistirahatkan punggung yang mulai terasa pegal Setelah hampir seharian ini duduk di rumah sakit Mata mulai terasa berat Tak lama aku pun tertidur Hor Murni Sayup-sayup terdengar suara yang tak asing di telingaku Suara mas fajar Aku membuka mata Memastikan apa yang ku dengar barusan Murni Suaranya kembali terdengar Arahnya dari luar kamar Aku pun bangkit dari tempat tidur Lalu berjalan ke luar kamar Ruang tengah terlihat sepi Mungkin wawan sudah tidur di kamarnya Mur Kini suaranya terdengar dari luar rumah Ada rasa penasaran sekaligus ragu untuk berjalan keluar rumah Namun rasa penasaranku ternyata jauh lebih besar Ku buka pintu depan Hanya terlihat halaman depan rumah yang agak gelap Mur Spontan aku menoleh ke sumber suara itu Di dekat pohon jambu Pelahan terlihat seseorang berjalan mendekat Muncul dari balik kegelapan Kemudian ia berdiri tak jauh dari pohon jambu Mas Fajar Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat Mur Tolong Mur Ucap mas Fajar Awalnya ingin sekali berjalan mendekat Namun aku baru ingat kalau mas Fajar sedang berada di rumah sakit Lalu siapa yang ada di hadapanku sekarang? Mur Tolong Mur Ucapnya lagi sambil melangkah mendekat Kini aku bisa lihat wajahnya yang tampak pucat Ada tali yang mengikat kedua tangannya Serta mengitari lehernya Rasa takutku mulai tumbuh dan mundur perlahan Mur Tok Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya Tubuhnya seperti tertarik ke belakang lalu menghilang Astagfirullah Bergegas aku masuk ke dalam rumah Namun sesaat sebelum pintu ku tutup Terlihat cahaya berwarna merah menyala Dekat pohon jambu Dari jauh ukurannya terlihat cukup besar Cahaya itu bergerak ke kiri dan kanan Lalu menghilang Tiba-tiba ada yang menepuk punggungku Kini perasaan takut mulai menguasai hatiku Hingga tak berani untuk menengok ke belakang Aku terus beristighfar dalam hati Perlahan membalikan badan Ternyata Wawan sudah berdiri di hadapanku Aduh wan Bikin ibu kaget aja Ucapku Loh Ibu ngapain malam-malam keluar rumah Tanyanya Tadi ibu Aku tak melanjutkan ucapanku Tadi kenapa Tanyanya lagi Gak kenapa-napa Cuma di kamar gerak aja Alaku Lah kan tinggalnya air AC-nya bu Terlalu dingin nanti Laku lagi Kamu kok belum tidur wan Ibu kumalihkan pembicaraan seraya Mengunci pintu depan Baru mau tidur bu Balasnya Emang sekarang jam berapa wan Jam 2 bu Udah sana tidur wan Besok bukanya kamu kuliah Ah kuliah siang bu Aku pun kembali ke kamar Begitu pula wawan Di dalam kamar Mata ini sulit terpejam Berkali-kali Kucoba tetap gagal Aku terus memikirkan Tentang kejadian tadi Kejadian yang begitu nyata sekali Jika mas Fajar Ada di rumah sakit Lalu siapa sosok yang menyerupainya tadi Ditambah ada 2 cahaya merah Di dekat pohon jambu Apakah ini ulajin pesugihan? Di sisi lain Sudah 2 jam aku hanya berbaring di atas tempat tidur Tak lama terdengar azan subuh berkumandang Aku pun bangkit Berjalan menuju kamar mandi Saat dinginnya air wudhu menyentuh wajah Seketika itu perasaan ini menjadi lebih tenang Rasa kantuk pun mendadak hilang Bergegas aku sholat subuh Do'aku hanya satu Semoga keluarga ini dilindungi dari segala marah bahaya Dan mas Fajar bisa segera pulih Setelah sholat subuh Aku berjalan ke kamar wawan untuk membangunkannya Cukup sulit Tapi akhirnya ia bangun juga Kemudian kembali ke kamar Aku melanjutkan fikir subuh yang tadi tertunda Sementara itu Tok 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 Assalamualaikum Terdengar suara seseorang dari pintu depan Astagfirullah Ucapku seraya membuka mata Tanpa sadar aku tertidur di atas hajadah Aku tatap jendela kamar Langit sudah terlihat terang Aku bangkit Lalu berjalan ke pintu depan Assalamualaikum Kali ini jelas Kali itu suara Hesti Waalaikumsalam Sahutku seraya membuka pintu Hesti tampak bingung melihatku Yang masih menggunakan mukena Aduh maaf Ibu lagi sholat ya Tanyanya Enggak kok Hes Tadi ketiduran pas habis sholat subuh Balasku Ada apa ya Hes Udah mau jam 8 Tapi toko belum dibuka Astagfirullah udah jam 8 Iya bu Masuk dulu Hes Dengan sedikit berlari Aku menuju kamar Ramadhan Rima Ternyata mereka berdua sudah bangun Bentar ibu buatkan sarapan ya sayang Ucapku Lalu kembali ke kamarku Ku ambil kunci toko di laci nakas Melepaskan mukena Lalu kembali ke ruang tamu Ini Hes Nanti ibu nyusul ya Soalnya mau buat sarapan untuk si kembar Sama antar mereka sekolah Ucapku seraya menyerahkan kunci toko Iya bu Hesti pun pamit Pergi ke toko Bergegas aku pergi ke dapur Memasak sarapan untuk dua buah hatiku Kemudian menemani mereka mandi Ayo pakai seragamnya Ucapku seraya berlari kecil Menonton Rama dan Rima ke kamarnya Ku lihat jam di dinding Ruang tengah Waktu menunjukkan pukul 8.40 Sepertinya hari ini mereka akan terlambat sekolah Wawan pun masih tidur Tak mungkin bisa segera mengantar kedua adiknya Ku ambil ponsel di kamar Lalu menelpon Hesti Memintanya agar mencarikan tukang becak di jalan utama Sementara itu aku memastikan perlengkapan sekolah Rama dan Rima Agar tidak ada yang tertinggal Teng 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 Bunyi benturan besi di depan rumah Ayo sayang becaknya udah datang Ucapku seraya menonton mereka keluar rumah Ibu tali sepatunya Kelurama Iya nanti di becak ya Kunaikan kedua anakku ke becak Lalu mengunci pintu rumah Becak pun melaju ke taman kanak-kanak tempat mereka bersekolah Udah mau jam 9 bu Teriak Hesti saat becak yang kami tumbangi Melewati depan toko Iya iya Sahutku Kebetulan sekolah Rama dan Rima Tidak begitu jauh dari rumah Kurang dari 10 menit kami sudah sampai disana Bang tunggu ya Ucapku pada tukang becak Iya bu Balasnya Dengan langkah terburu-buru Aku mengantarkan Rama dan Rima Kedepan kelasnya Tumben terlambat bu Ucap guru yang sedang berdiri dekat pintu Maaf bu guru Tadi saya ketiduran Balasku Iya bu Tidak apa-apa Pelajaran juga belum dimulai Ucapnya seraya Mempersilahkan Rama dan Rima Masuk ke dalam kelas Setelah melihat Kedua anakku duduk di kursinya Aku pun pulang Kurma lagi ya bang Ucapku pada tukang becak Sesampainya di rumah Aku langsung membersihkan rumah Mencuci piring Dan pakaian kotor Setelah itu pergi mandi Kulihat jam di layar ponsel Waktu menunjukkan pukul 10 pagi Sebelum berangkat ke toko Aku menyiapkan makanan untuk wawan Kemudian membangunkannya Di teras depan Aku berdiri sebentar Menatap pohon jambu Sebuah pohon jambu Kancing yang berubah lebat Berwarna merah Apa mungkin cahaya merah Yang kulihat semalam itu Berasal dari buah jambu Sepertinya tidak mungkin Ukuran cahayanya pun Lebih besar dari buah jambu Ditambah cahayanya Bisa bergerak-gerak Rasa penasaran Akhirnya menuntunku Untuk mendekat ke sana Beberapa meter dari pohon jambu Mataku tertuju pada rumputan Ada jejak memanjang Yang mengarah ke pohon jambu Apakah ini jejak Bahan mobil Atau becak Aku menundukan pandangan Melihat jejak itu lebih dekat Bukan berasal dari kendaraan Melainkan jejak kaki Lebih tepatnya Seperti jejak kaki yang diseret Berarti Apa yang kulihat semalam itu Benar-benar nyata Mas wajar diseret ke pohon jambu Lalu menghilang Sedikit ragu Aku melanjutkan langkah Mendekati pohon jambu Kemudian menengadah Tepat di bawahnya Tidak ada yang aneh Hanya terlihat buah jambu Yang bergerombol Aku pun membalikan badan Baru berjalan beberapa langkah Tiba-tiba Oh nih Terdengar suara seseorang Memanggilku Pelan sekali Diikuti suara gesekan Dedaunan dan angin dingin Yang terasa di belakang leher Hingga Membuat bulu kuduku meremang Ku beranikan diri Untuk menoleh ke belakang Nihil Tidak ada apa-apa Murni Spontan aku menoleh Ke sumber suara itu Hei pak RT Balasku saat melihat Pak RT sedang berdiri Di luar pagar Ngapain siang-siang Di bawah pohon Ucapnya Mau lihat buah jambu aja pak Balasku Oh iya mur Beberapa hari ini Fajar gak keliatan Dia lagi kemana Mas Fajar Masuk rumah sakit pak Maaf belum sempat ngabarin Loh Dari kapan Tanyanya Kemarin siang pak Nanti saya kabarin ke warga Biar pada gak jenguk rumah sakit ya Jangan dulu pak Kondisinya lagi gak bisa di jenguk Hah Emangnya parah Mas Fajar koma pak Indah lelahi Sakit apa mur Saya juga belum tahu Mungkin hari ini baru jelas Penyakitnya apa Semoga saja Fajar cepat siuman Nanti kalau udah siuman Jangan lupa kabarin saya Iya pak Assalamualaikum Ucap pak RT Waalaikumsalam Pak RT pun berjalan ke arah rumahnya Sementara itu Aku pergi ke toko Sesampainya di toko Hesti sudah menunggu di depan Tumben lama bu Tanyanya Tadi beres-beres rumah dulu Balasku Aku pun masuk ke dalam toko Lalu duduk di kursi dekat etalase Hesti memberikan catatan penjualan Mengjaga masih belum kerja bu Tanya Hesti Katanya pulang kampung tiga hari Hesti Balasku seraya melihat buku catatan Berarti besok baru datang ya bu Harusnya sih begitu Kenapa Hes Anu bu Badan Hesti rontok Kalau lama-lama Angkat galon Atau Beras dirian Keluhnya Nanti Kalau besok CAK Belum balik Ibu minta anto Buat kerja sementara disini ya Balasku Soalnya Bapak kan masih di rumah sakit Ibu kayaknya masih harus Bulak-balik kesana Sambungku Kemarin ketahuan Bapak koma ya bu Iya Hes Belum sadar sampai sekarang Yang sabar ya bu Semoga Allah angkat segala penyakitnya Makasih ya Hes Amin Hesti pun izin untuk ke kamar mandi Sedangkan aku tetap duduk sambil mengecek buku catatan Kemudian mengecek stok di gudang Tak Aku nyalakan lampu gudang Membuka pintunya Lalu mulai mengecek barang satu persatu Tup Lampu tiba-tiba mati Hesti Ucapku dengan suara lantang Namun tak ada jawaban darinya Aku pun berjalan mendekati pintu Peruk Pintu terbanting Astagfirullah Tok-tok-tok-tok Hesti Hesti Teriaku panik sambil mengecek pintu Hesti Masih tak ada jawaban darinya Murni Bisik suara yang terdengar tepat di belakangku Bahkan desain lafasnya terasa jelas di tengguk leher Buluk kuduku meremang Murni Aku mulai merapal doa Murni Suara itu membesar Kaget Kepalaku sampai terbentur pintu Kulanjutkan merapal doa yang kuingat Suara itu tidak lagi terdengar Hesti Teriaku sambil mengetuk pintu Tak lama gagang pintu bergerak Kriat Pintu pun terbuka Ibu ngapain di gudang gelap-gelapan Ucap Hesti yang kebingungan Siapa yang kunci pintunya Tanyaku Loh Hesti baru balik dari kamar mandi Lagian tadi pintunya gak dikunci bu Yaudah gak apa-apa Gak usah dibikirin Balasku serayah berjalan ke bagian depan toko Hesti pun mengikuti dari belakang Bu Ucap Hesti Iya Balasku Sebenarnya ada yang mau Hesti ceritain Cerita apa Hes Tentang gudang Ucapnya agak pelan Emang Ada apa sama gudang Tanyaku penasaran Jadi Hesti pun mulai bercerita Kemarin Waktu Hesti berjaga sendiri di toko Ia tidak berani ke kamar mandi Karena harus melewati gudang Beberapa kali Hesti mendengar Ada suara benda jatuh di dalam gudang Ucapnya Hesti pun mengecek ke dalam gudang Namun Tak menemukan benda yang terjatuh di lantai Kejadian itu tidak sekali terjadi Tak berselang lama Suara itu kembali terdengar Hesti kembali mengecek ke dalam gudang Tapi tidak menemukan apapun Baru aja pintu gudang ditutup Eh suaranya muncul lagi bu Namun kali ini Hesti tidak mau mengeceknya Ia memilih berlari ke bagian depan toko Sampai tutup Hesti gak berani ke belakang bu Ucapnya mengakhiri ceritanya Apa tadi ibu juga Ngedengar suara benda jatuh Tanyanya Enggak Hes Tadi ibu emang mau ngecek Persediaan barang aja Balasku Oh kirain ibu Ngedengar suara juga Balasnya Terus gimana ceritanya Ibu bisa kekunci di dalam Ibu juga gak tau Hes Aku masuk ke dalam toko Lalu duduk di kursi dekat Etalase Ku ambil ponsel dari dalam tas Kemudian melihat Apakah ada pesan yang masuk Tidak ada pesan yang masuk Ku beranikan diri Menghubungi ibu mertua Ingin menanyakan Apa mas wajar sudah siuman? Namun Teleponnya tidak diangkat Beberapa kali ku coba Tetap tidak diangkat Perasaanku mulai tak tenang Ku masukkan ponsel ke dalam tas Lalu berjalan ke depan toko Hes Ucapku sambil menjinjing tas Loh Ibu mau kemana? Tanyanya Ibu mau ke rumah sakit dulu Mau Hes Mau Hes Cariin ojek Nggak usah Biar ibu naik angkot aja Hati-hati Nanti Rama sama Rima Biar Hes Yang jemput Makasih ya Hes Balasku Iya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam bu Aku berdiri di pinggir jalan utama Menunggu angkot yang lewat Cukup lama Sampai angkot dengan jurusan Yang ku cari pun muncul Rumah sakit mitra? Tanyaku memastikan Iya bu Aku pun naik ke dalam angkot Sepanjang perjalanan Perasaanku gelisah Kenapa ibu mertua Tidak mengangkat telponku? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu pada mas Fajar? 20 menit perjalanan ini terasa menyiksaku Hingga akhirnya aku tiba di depan rumah sakit Dengan sedikit berlari Aku masuk ke area rumah sakit Sambil tetap berdoa Semoga mas Fajar baik-baik saja Sesampainya di lorong menuju kamar perawatan Kondisinya sepi Tak terlihat seorang pun Di depan kamar perawatan mas Fajar pun Tak ada siapa-siapa Dengan langkah cepat Aku berjalan ke sana Di depan pintu Aku berdiri sebentar Melihat ke dalam kamar melalui kaca Tak ada orang di dalam Kemana bapak dan ibu mertuaku? Ku buka pintu perlahan Lalu masuk ke dalam Ku tatap wajah mas Fajar yang Kelihatan pucat Alat bantu hidup masih terpasang di tubuhnya Aku pun duduk di kursi dekat belangkar Menggenggam erat tangannya Tak terasa bulir-bulir bening Mulai jatuh di sudut mata Mas bangun Ucapku pelan Anak-anak udah kangen mas Sambungku Tak ada respon dari mas Fajar Keliat Terdengar suara pintu terbuka Reflek aku menoleh ke sana Ternyata ibu mertuaku yang membukanya Murni Kenapa kesini gak pilang-pilang? Ucapnya dengan suara pelan Tadi Murni udah telepon ibu Tapi gak diangkat Balasku Gak ada tuh telepon yang masuk Bener bu Murni tadi nelpon ibu kok Ibu mertuaku Membuka tasnya Lalu mengambil ponselnya Oh iya Tadi ibu silent handphonenya Apa dokter udah bilang mas Fajar sakit apa bu? Tanyaku Belum Tadi pagi Baru diambil darah sama dicek biasa Balasnya Kamu disini Sambungnya Iya bu Yaudah Ibu mau pulang dulu ya Dari kemarin belum mandi Nanti kalau ada apa-apa Jangan lupa kabarin ibu Pesan ibu mertuaku Seraya pergi meninggalkan kamar Kini hanya tinggal aku dan mas Fajar Aku berpindah Duduk di sofa kecil Menyandarkan punggung Sambil menatap wajah mas Fajar Mas Kenapa kamu melakukan itu? Pikirku Tegas sekali Kamu menafkahi kami semua Dengan uang haram Aku terus merutuki diri sendiri Karena tak bisa menjaga Keluarga aku dari jeratan setan Pesugihan yang dilakukan mas Fajar Kini mulai berimbas padaku Aku takut Jin pesugihan itu akan mengincar Anak-anakku juga Tak terbayang jika terjadi sesuatu pada mereka Apa ini yang kamu inginkan mas? Pikiranku menerawang jauh ke belakang Membayangkan Masa-masa awal pernikahan dulu Kondisi keuanganku tidak terlalu baik Begitu pula mas Fajar Sehingga kami hanya mampu mengontrak Sebuah rumah petak kecil Di pinggir kota Saat itu aku masih bekerja Sebagai penjaga toko kue Sedangkan mas Fajar Sebagai buruh pabrik Hidup pas-pasan Tidak membuat kami Kehilangan kebahagiaan Justru aku merasa Lebih bahagia saat itu Hanya dengan duduk berdua Di depan televisi tabun pun Hati ini sudah senang Namun menjalani batera rumah tangga Rasanya tak lengkap Bila belum melalui badai Apakah kamu ingat mas Masa-masa terberat kita Saat aku mengandung wawan Dan harus berhenti bekerja Tak berselang lama Kamu pun di PHK dari pabrik Ucapku dalam hati Masih menatap wajah Mas Fajar yang terbaring koma Tak memiliki persediaan uang Kami pun sampai pontang-panting Mencari uang untuk biaya persalinan Mas Fajar sampai harus mencari kerja serabutan Sementara itu Aku mulai membuat kue Dan menitipkannya ke warung-warung Wawan pun lahir Tapi kami belum memiliki cukup uang Untuk membayar biaya persalinan Beberapa hari aku ditahan di rumah sakit Hingga akhirnya Keluarga besar kami patungan Dan aku pun bisa kembali ke rumah Beberapa kali ibu mertuaku menawarkan bantuan Tapi Mas Fajar selalu menolaknya Ia tetap memiliki tekad kuat Membiayai keluarganya dengan usahanya sendiri Pernah suatu hari Mas Fajar pulang ke rumah dengan wajah lesu Bajunya kotor Serta bau keringat tercium kuat dari tubuhnya Maaf Mur Cuman dapat uang segini Ucap Mas Fajar sambil menyerahkan uang 25.000 rupiah Seada senyuman yang terlihat di wajahnya Namun aku berusaha membesarkan hatinya Dengan berkata Yang penting halal mas Tidak masalah berapapun uang yang didapatkan Mas Fajar Yang terpenting ia mendapatkannya dengan cara halal Wawan sudah beranjak besar Sehingga aku bisa kembali bekerja Membantu perekonomian keluarga Tak kusangka toko tempatku bekerja dulu Mau menerimaku kembali Alhamdulillah Aku memiliki tetangga yang baik hati Ia tidak keberatan saat ku titipkan Wawan Setiap kali ku pergi kerja Sesekali Wawanku ajak ke tempat kerjaku Bila tetanggaku itu sedang tak bisa dititipin Tak terasa perjuangan kami banting tulang Demi Wawan pun berbuah manis Sampai akhirnya ia masuk SMP Cita-citaku dan Mas Fajar adalah Menyekolahkannya setinggi mungkin Agar tak bernasib seperti kedua orang tuanya Saat Wawan berumur 13 tahun Aku dinyatakan hamil laki Bayi ibu kembar Ucap dokter saat mengecek kandunganku Perkataannya itu spontan membuat senyumku Dan Mas Fajar mengembang Kami berdua memang mengidam-idamkan memiliki anak kembar Namun Senyuman kami tak berlangsung lama Ketika dokter mengatakan Kalau kandunganku lemah Ada resiko kedua calon bayiku terlahir prematur atau keguguran Sehingga ia menyarankan dilakukan tindakan Dan pemeriksaan rutin Selain itu Aku pun dilarang untuk melakukan pekerjaan berat Sampai kandunganku benar-benar kuat Dengan berat hati Aku harus meninggalkan pekerjaan Bahkan untuk beraktifitas normal pun Selalu dilarang oleh Mas Fajar Sehingga aku lebih sering berbaring Di atas tempat tidur Beruntung saat itu Ibuku masih ada dan membantuku setiap hari Tibalah ujian terberat dalam hidupku Ketika harus menerima kenyataan Kedua anak kembar ku lahir secara prematur Sehingga harus dimasukkan ke dalam tabung inkubator Biaya rumah sakit membengkak Seiring dengan lamanya hari si kembar Berada di tabung inkubator Apa? 50 juta? Tanya ku kaget saat mengetahui total biaya rumah sakit Mas Fajar hanya bisa terduduk lemas di sudut ruangan Memikirkan dari mana ia mendapatkan uang Sebanyak itu Sementara itu waktu terus berjalan Begitu pula tagihannya Keluarga besar kami pun hanya bisa membantu sebagian Sisanya tetap harus Mas Fajar yang mencari Jangan-jangan uang untuk membayar rumah sakit yang saat itu Mas Fajar dapatkan dari pesugihan Bersambung Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah Seperti apa pesugihan yang dilakukan Mas Fajar Dan jenisnya seperti apa Dan bukunya siapa Yang melantarkan Mas Fajar ke lembah hitam Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih banyak dan Terima kasih Teman-teman yang sudah menyimak kisah ini disini Terima kasih